Nah kalau yang ini kan waktu itu aku pernah share ke banyak orang Itu tentang yang sebenarnya ini judulnya agak kurang cakep ya Karena tujuannya sebenarnya aku kan penggunaan TWS ini untuk meningkatkan performa dari transmisi Seperti yang kita ketahui kan bahwa kalau di transmisi kan sebenarnya belum ada preventive maintenance ya Walaupun ada namanya apa namanya dia hotspot, hotspot, gun patrol Tapi kan itu kan gak jadi elektrik ya yang dari sisi elektrisnya ya Jadi kan cuma dari inspeksi visual sama ada sih satu sebenarnya puncher test namanya Dan nanti disini kita nanti sebutkan disini pembuktian untuk kalau gak salah di paling terakhir ya Saya juga lupa nih Paling terakhir itu puncher test itu sesuai dengan TWS itu sama Jadi setelah dari data yang ada di TWS itu kita puncher test memang ternyata ada anomalinya itu Seperti biasa CV Nah sebenarnya waktu awal penggunaan TWS ini Ini di dasarinya itu banyak petir di tempatku Petirnya ini tuh riklos Jadi gak dicariin sama orang-orang Gitu kan Nah Petir riklos aman kan Aman gak dicariin sama orang-orang Terus Apa namanya Impedansi volt lokatornya juga masih kurang akurat lah Walaupun udah bersifat low impedance Terus kan kita gak bisa ngurangi Sambaran petir Terus habis itu carilah Caranya gimana Nah disini Ini cuma gaya-gaya aja Jadi sebenarnya kita bisa ngecek lah macem-macem dengan Dipadukan sebenarnya Nah aku pernah lihat yang di tempat Mungkin itu kan sudah menggunakan AI ya Kecerdasan buatan Ini sebenarnya ada topik yang paling sedang bergembang Dan aku sudah ngomong dari 2 tahun yang lalu Dan ini dibawakan di Di Amerika Di yang kemarin Di PAC Amerika kemarin Mengenali Oto PAC kemarin Kemarin aku sempat lihat Leafletnya Randomnya Dia di dalamnya itu sudah ada namanya Automation Volt Analyst Jadi Automation Volt Analyst Tempatnya kamu udah mantap banget ya tuh Udah ketarik semua Tinggal disitu dikembangin Dari rekaman DFRnya Itu kira-kira penyebabnya Gangguannya apa Itu yang di Sudah mulai dikembangkan Di Amerika Saya gak tau Metodologi yang digunakan Volt Analystnya seperti apa Tapi kemarin Aku sempat diskusi Sama temenku yang AI Itu sudah bisa Menggunakan metode Picture Comparing Kalau gak pakai Picture Comparing Kita bisa menggunakan Data Piece Comparing Berupa dari Excel-nya yang Comrade-nya kan Kalau Excel bisa tuh bro Nah CSW-nya itu kan bisa di Upload ya Nah itu nanti kita bisa Crop berapa bagian Nah itu Tantangannya disitu Kita harus nentukan Pre-Fall Fall sama Post-Fall-nya Harus Harus sama semua nih Biar nanti Nge-capture Bentuknya nih Bisa enak Nah itulah Salah satunya Nah ini Kalau yang disini Sebenarnya Intinya itu Dia kita harus Nentuin macam-macam Banyak nih Alat-alat di tempat kita Tapi kita belum manfaatin Secara Apa Secara Optimal lah Nah Yang waktu itu Kita lakukan Itu metodologinya Itu Ibaratnya kita tuh Ngumpulin Yang katanya orang Sampah Yang sampah Data Data sampah Data sampahnya itu Berupa data TWS sama DFR Nah Kalau yang Nanti kita bagi Jadi dua ya Satunya preventif Sama yang satunya Corrective ya Kalau yang preventif Nanti Pure murni Dari TWS Nah kalau yang Corrective nanti DFR Karena DFR itu kita Beran ada gangguan Intinya disini Disini sebenarnya Ada dua Hal yang kita Teliti Masih kita liti Bener-bener ada gangguan Menyebabkan trip Atau Ada Ada sesuatu Aku gak omong gangguan Ada sesuatu Berupa anomali Tetapi Tidak menyebabkan trip Sebenarnya itu Intinya dua itu Nah Kalau bener-bener Ada gangguan Terus menyebabkan trip Itu bisa langsung Dijadikan Apa namanya Model untuk Apa namanya Perbaikan Nah disini kan Mulai dari Ngumpulin data Terus habis itu Diklasifikasi Nah ini Klasifikasinya disini Waktu itu kita Mengklasifikasikan Daerah mana nih Yang rawan gangguan Kalau yang ini Masih daerah mana Yang rawan gangguan Jadi waktu itu Kita rekam Selama dua Tahun Dua tahun Ke setahun Aku lupa ya Satu setengah tahun Nah itu nanti Kita kasih Blok-blok gitu ya Satu blok Terdiri dari Tiga Sepan kanan kiri Nah Nanti blok situ Itu rawan gangguan Rawan anomali Ada anomali Yang kerekam Apa enggak Nah anomalinya tersebut Itu Salah satunya adalah Lightning strike Tambaran petir Kalau di Kalimantan Setelah aku Detail lebih lanjut Nggak cocok Karena Di Kalimantan itu Petirnya Bergonta ganti Semua daerah Itu rawan petir Ini sudah dibuktikan Sama BMKG Semua daerah Itu rawan petir Dan percuma Kita melakukan Klasifikasi Nggak Ya percuma Percuma Nah ini aku Jujur aja ini Sebenarnya sudah Untuk yang metode Yang ini sudah Nggak cocok Untuk yang Klasifikasikan tadi Kalau Untuk yang Pengklasifikasian Daerah mana yang Lawan petir Sudah Saya Sudah 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 Up to date Nah yang masih Bisa dipakai itu Adalah Panduan kita Untuk Ngecek Apakah disitu Ada anomali Atau enggak Makanya disini Belum Apapun bentuk anomali Apapun bentuk anomali Gitu Nah disini ada dua Kalau short term Ya di cek ya Dari data yang ada Di cek Lapangan Beneran ada Atau enggak Habis itu bisa perbaikan Itu intinya Kalau yang Apa namanya Bisa untuk perbaikan Ya Nah kalau yang Untuk long term Data yang tadi Pengklasifikasian Tadi Yang Yang aku bilang Sudah enggak cocok Di Di Tempatku Itu bisa dijadikan Apa ya namanya Ya Visibility Itulah Sudah Dikelayakan lah Untuk Penempatan TLSA Sementara ini Kan penempatan TLSA Kan kita kan Paling pakai Faisala ya Kalau tempatmu ya Sama Gangguan Gangguan Yang terjadi Disitu Tapi kan kita Kita ketahui Bahwa Faisala Itu sebenarnya Belum tentu Kena Tower kan Nah Nah Kalau Nah Itu Nah Itu dia Nah Kalau disini Kalau dia Memang benar-benar Record Itu pasti Sudah nyentuh Ke Konduktor Jadi kan Intinya Kalau Travelway system Kalau ada Anomali apapun Dia akan Meningkatkan Elektromagnetik Di sekitar situ ya Nah Elektromagnetik Di sekitar situ Dia menjadi barrier Atau jadi penghalang Dari Dari Sinyal yang Diproduce Sama TWS Sebenarnya kan Sinyalnya Sinyal Frekuensi aja Frekuensinya dia Dimainkan sama dia Sama Seperti PLC Kayak PLC Untuk Frekuensinya berapa Itu Masing-masing Brand itu Beda-beda Ke Sukanya dia lah Mau pakai frekuensi Di berapa Yang dia pakai Tapi yang jelas dia frekuensi tertentu Dia nabrak Elektromagnetik Yang tadi Seperti Barat tersebut Kembalik lagi Jadilah Jadi Fort locator Atau Pokoknya Di lokasi Lokasi di situ Nah Apapun Hal yang menyebabkan Medan magnet Meningkat di Daerah tertentu Dan sudah Masuk Sebagai penghalang Dari TWS Dia akan record gangguan Itu intinya Nah Variable Variable Terikatnya itu Variable Bebasnya Kalau di Qualitrol Itu ada namanya Gain Nah Gainnya itu Aku udah gak ikutin ya Perkembangannya ya Kalau yang dulu Kita bisa nentukan Gain Gainnya tersebut itu Seperti kita nentukan Selektifitasnya Nah Itu menentukan Selektifitasnya Nah Selektifitasnya itu Saya sudah konsultasi Sama Wallitrolnya Itu sebenarnya Yang penting Adalah Ketika kita switching Pas Misalnya ada switching Di GIA Nah Kilometernya udah bener Itu berarti Sentitifitasnya sudah oke Nah Nah Tapi Kita nanti Gak bisa tuh Jadikan pedoman Itu cuman Jadikan pedoman Pada saat Penentuan Jaraknya Itu bener Sudah sesuai dengan Jarak yang kita inginkan Tapi nanti Kalau sudah jalan Dah running Apalagi Di SUTT tua Ini aku udah Di SUTT tua Yang notabene Sudah ada umur Dan sudah ada Pengurangan Kualitas Peralatan Itu bakal Banyak sekali Namanya Seolah-olah Anomali Atau memang Beneran anomali Nah Disitulah Dimainkan Gainnya Dimainkan Gainnya Kalau kita sudah Rasa terlalu Sering muncul Turunkan 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 Gainnya Gainnya Kita sesuaikan lah Kita sesuaikan Ini Hampir semua nih 150 semua Iya Tempatnya 500 ya Di Sumatera Juga 150 juga Iya Di Sumatera 150 200 Atau 300 Aku juga Nggak tahu Nah ini Yang tadi Aku bilang Nikatkan Arus Elektromagnet Di suatu Sisi CB tetap Posisi Close ya Tidak Trip Tapi Traffling Lua Sistem Dia Nge-record Dia Nge-record Nah Ini Ini Jangan Jangan Berandai-andai Ini yang real aja lah ya Jangan Jangan berandai-andai Ini yang real aja Yang real aja Yang real aja Itu Pernah Waktu itu Adalah Kita Pangcar Itu Jelek Tiga keping Nah Ketika Jelek Tiga keping Berarti kan Bilnya turun ya Bilnya turun Normal Nggak ada Nggak ada Kenapa-napa Nggak ada Gangguan Nggak ada Apa Tapi ketika Dia musim hujan Pas kena hujan Pas kena lembab Elektrical Magnitude Nya tuh Apa Magnet Elektron Medan Magnetnya Di segitu Naik Itu Berulang kali Record Berulang kali Di daerah yang sama Rekamannya berupa Rekaman Kalau ada rekaman yang tidak Menjadi Voltokator Atau tidak menjadi Keluar Tidak menjadi Kilometernya Nah itu berarti Salah satunya Tidak Mendeteksi Kalau sudah dua-duanya Mendeteksi Berarti dia akan muncul Lokasinya Nah itu yang kita ambil Enggak Nggak ngetrip Nggak ngetrip Jadi Nggak ngetrip Nggak ada apa-apa Kok berulang Di daerah itu juga Nah maka dari itu Aku bilang sama teman-teman Waktu itu Ini kalau kita Record Misalnya dalam rentang Waktu dua jam Itu bisa berkali-kali Di situ aja Terus Terus kita record Sepuluh kali Anomali terjadi Di situ Nggak bagus juga kan Raporannya jelek kan Nah Maka dari itu Waktu itu Kita sepakat Kita setiap dua jam Kalau ada Dalam dua jam Itu masih Nge-recordnya Di daerah tersebut Kita anggapnya Satu Jadi biar Nggak terlalu Biar yakin Aja lah Dua jam itu kan Bisa menjadi Hujan Misal gitu ya Misal hujan Biar kalau Mag dan magnetnya itu Naik terus Berarti kan bakal Di situ terus kan Untuk-untuk Balik terus Seolah-olah Gangguannya Anomalinya Di situ terus Nah Kalau kita Anggap aja Di situ muncul Sepuluh Record Masa kita laporkan Ke manajemen Sepuluh kan Jelek juga Nah kita Ibaratnya kita Apa ya Ya kita Kecilkan lah itu Dan menyatakan bahwa Gangguannya cuma satu Gitu loh Cuman di Karena gak mungkin sama Gak mungkin sama Jaraknya tuh Jaraknya tuh Bisa beda sekitar 30 50 100 meter Bisa Tapi kan masih dalam Satu sepan Nah Masih Masih sekitar Satu sepan lah Makanya waktu itu Kita bikin Klasifikasi Jauh Seperti Impedance Tiga sepan kiri Tiga sepan kanan Supaya Yaudah Yakin aja Di sekitar situ Yang ada sesuatu Tapi sebenarnya Akurasinya TWS itu kan Kalau di Literasi itu Cuman 10 meter 10 meter itu Akuratnya tuh 10 meter Ada yang ngomong 10 meter Ada yang ngomongnya 100 meter Tergantung Kita nentukan yang Itunya tadi sih Kilometernya Yang pada saat yang CP open itu Semakin akurat Semakin bagus Itu Next Nah ini yang tadi Aku bilang Ini kita map kan Kita Klasifikasikan Dari tower Tower-tower yang ada Itu tadi kan Tower-tower yang ada Ini sudah Kurang cocok Kalau di tempat Nah ini Waktu itu kita Klasifikasikannya Itu sebesar Dari tower 1 Sampai tower 6 Ini Jadi 6 tower 6 tower 6 tower 6 tower Dalam Jangka waktu 1 tahun Setah Kalau gak salah Aku lupa Kalau gak 1 tahun 2 tahun Iya Nah 1 tahun Kalau ini 1 tahun Nah ini Disini Dalam 1 tahun Hampir 5 kali Ada gangguan Di Daerah sini Daerah Tower 8 Sorry 67 Sampai ke 72 Itu Bukan gangguan Anomali Enggak ada Apa-apa Nah Lightning strike Itu Lightning strike Nah Kalau yang Terus habis itu Kan dicek nih Di lapangan kan Temuannya Memang Banyak Nemu tuh flash Banyak nemu flash Ini Contohnya disini Ini Contoh penggantian Waktu itu Penggantiannya Yang warna Kuning Ini daerah Yang tadi Ini loh Yang kuning Ini kan ada kuning Ada kuning Ijo Nah itu Nah warna kuning Itu yang Nomor 2 Yang sudah diganti Nah yang Ijo itu Yang nomor Nomor 3 Yang merah ini Yang gak Kenapa-kenapa Ini malah Rame 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 Recordnya Tapi malah Gak ada apa-apa Gak flash Cuma banyak Petir aja Kadang jadi Kadang enggak Belum tentu Di close Kalau sudah Abik Gak ada flash Kalau ada flash Kalau gak ada flash Kalau gak ada flash Nah Kalau habis Di LA Kan kadang Ada yang Energinya Gara-gara Ada LA Maksud 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 Kok ada Petir Gak Ngetripkan Gitu Kan Aneh Gitu Karena Di tempat TLA Ada Ada Sekitar 5 titik Kalau gak salah 5 titik Gitu Betul Karena Sudah Sudah habis Dulu Dijalan Kan Nah Waktu itu Karena Nah Karena Memang Nyata Daerah Nah Ini Yang Jangka panjang Jangka panjang Yang ini Long term Dulu Dulu Penentuan Studi kelayakan Untuk Unbalancing Itu gak ada Padahal Duitnya tinggi Ya kan Nah Itu Kita masukkanlah Disini Salah satunya Jadi Memang daerah itu Memang lawan petir Ya selain dari Data PMKG Dan sebagainya Tapi Dibuktikan juga Dari sini Nah itu Dijadikan salah satu Data pendukung Bahwa ini layak Untuk Unbalance Isolator Jadi Nah Betul Sering terganggu petir Oke Setuju Nah itu Itulah Dijadikan Apa namanya Dasar Untuk Ya Sudiket Ya Sudut Mahal Mahal Jadi Nah Ini bro Ini bisa dilakukan Sebenarnya Kalau kita Misalnya Mahal gitu ya Kita bilang TWS itu mahal Ini kita portable aja Bisa Simulas Apa Kita sampling aja Misal Berapa bulan Satu semester Atau di berapa Itu aku udah bilang Sama manajemen Misal kita Mau investasi mahal Di satu Tempat Untuk tahun depan Ya udah Kita gak punya TWS disitu Ya udah Kita punya standby Satu TWS Satu pasang TWS Itu dibawa kemana-mana Untuk minimal Satu Satu semester Satu semester Untuk meyakinkan Bahwa memang benar-benar Kita butuh Disini Selain itu Untuk juga Perbaikan kaki tower Nah Perbaikan kaki tower Berarti kan Kalau nge-record disitu Otomatis gak kebuang 100% Di tower tersebut Berarti ada sesuatu Di pertanahan kaki towernya Yang Default lokator Itu rata-rata Seperti itu Jadi begitu kemarin Teman-teman Nguji Ground Itu kan rata-rata Masih Masih nyambung ya bro Walaupun sekarang Sudah gak disarankan Seperti itu ya Sekarang kan Sudah disarankan Pakai claim Terus pakai claim Yang itu Terus pakai yang root Itu kan Jadi ngurangin Ngurangin Kapasitifnya kan Ngurangin kapasitifnya ya Oh sorry Ya Ngurangin Induktasi Towernya Ya Induktasi towernya Jadi benar-benar real Apa arusnya yang ke Ground Itu Nah Itu dijadikan Salah satu Jadikan Kalau disitu memang rawan Ya sudah Kita copot Karena dulu kan Agak susah kan Untuk nyopot Ya Satu hal Terus jadinya Kalau gak menyopot Yaudah ini ada Dasarnya kok Disitu memang sering Yang untuk daerah itu Kamu harus copot Ukur benar-benar Individu dari Meshnya Di tower itu Kalau sekarang sih Sebenarnya gak usah Dicopot Gak apa-apa Bisa Tapi kan Apakah semuanya punya Enggak juga kan Jumlahnya terbatas juga kan Yang ground Ground Ertesternya gitu kan Enggak membongkar Terbatas juga Tempatku aja Satu OPT Cuman punya satu Itulah kurang lebih Nah Terus Nah ini Yang Ternyata udah tak Bikin Ini Tak bikin apa namanya Sudah tak bikin ini Sudah tak bikin PowerPoint Waktu itu Pengembangannya Itu sebenarnya kita bisa Melakukan Seperti DFR Kita bisa Melakukan Fault Analisis Dengan Melihat Fingerprintnya Dari Traveling Waysystem Cara Paling Ya Ini 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 aku bilang Kalau kemarin Ada anggota Seberjangan Angkat Ini Itu sudah Sangat bagus banget Aku Pengen cerita Salah satunya Salah satunya Ini Salah Duanya Yang untuk Proteksi Salah Tidanya Bisa Untuk Volt Automatic Volt Analis Gitu Kan banyak Sepertinya Yang bisa kita Gunakan Nah Kalau yang Salah satunya Ini adalah Yang volt Ini Sepertinya Ini cuman Gaya-gaya Kemara Kan Fingerprint Sudah ada Makanya Aku Footprint 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 Biar Ada nama Ada kesan Ada kesan Nama aku Sendiri Membeza Footprint Nah Ini Ini Sudah di Sudah di Apa namanya Di Di Teliti Sama orang Hathaway Sama orang Hathaway Sama orang Hathaway Itu Di Eskom Eskom berarti Afrika Kalau gak salah Eskom Eh lupa Ah iya bener Afrika Di Afrika Selatan Nah Gelombang yang Pertama Betul Betul Iya Gelombang pertama Betul Nah Ini sebenarnya Sudah di Sama orang Hathaway Sendiri Sama orang Hathaway Sendiri Mr. Gil Aku waktu itu Dapat Dapat ini Aku dapat Dari orang Simon Orang Simonnya Aku cerita Tentang Aku Punya Metode nih Mr. Tentang yang Ini dijadikan Preventive Maintenance Tapi masih banyak Yang kurang setuju Dia ngomong Kalau saya 100% Percaya sama Mr. Reza Dia bilang gitu Karena memang Bisa digunakan Seperti Menjadi Dasar Preventive Maintenance Karena memang Akurasinya sangat tinggi Bahkan Dia ngomong Bahkan Dia ngomong Langsung Bahkan Saya sudah Pernah Punya Untuk Papernya Yang seperti Mr. Reza Tapi Sudah Spesifik Untuk Analisa Gangguannya Merupakan Gangguan Apa Oh iya Terus Saya bilang Bisa Saya minta Untuk Papernya Terus Dia kirim Ini Itu Dikirim Kurang lebih Dia Neliti Di Macem-macem Di Satu Aku tidak tahu Di berapa Yang Nantilah Saya Kirim Ke Masih Nah disini Dia bandingkan Antara Salah satunya Dia membandingkan Antara Travelling Web Sama Impotence Game Ini Venus D.Gale Itu Jarak Dari GIA Ke GIB GIA Ke GIB Nah ini Beda kan Lumayan beda nih Kilometernya lumayan beda Jauh Nah itu Disini sudah dia Nyebutkan Gangguannya apa aja Brunmark Disini kalau kita Flashover ya Disitu ada Tai burung Disini Tai burungnya Gere juga Tai burung Terus Pollution Lightning Fall Terus Dan lain-lainnya Nah Intinya Intinya Dia tuh Ini yang dia Kepengen tunjukkan Dia Masih Berupa Gangguan Dia cuman Memberikan Apa ya Contoh Salah satunya Adalah Disini ada Gangguan Fasa ke tanah Bentuknya Seperti ini Jujur aku Belum terlalu Mendalami Karena Dataku sedikit Alhamdulillah Alhamdulillah Di tempatku Jarang ada Gangguan Alhamdulillah kan Nah Yang di teman kita Yang satunya Itu sering Mereka gangguan Itu sebenarnya Udah bagus banget Itu Untuk melakukan Penelitian ini Untuk Mengklasifikasikan Oh gangguan Disebabkan ini Bisa seperti ini Dan Dan ini ya Kalau aku lihat Seperti ini Ini Bentuknya Lebih sederhana Daripada kita Analisa DFR Maaf ya Analisa DFR Misal kita Contoh satu Aja Gangguan Apa namanya Lightning strike Anggapannya Ada cacat Riak Di tegangan Gitu kan Kenaikan Gitu gitu kan Belum tentu Juga kan Kalau misalnya Solid 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 Imped Apa Solid Impedance Gitu ya Solid lah Gangguan Solid Itu juga Hampir Mirip Sama Sama Lining Strike Gitu kan Itu kan Ada Beberapa Kemiripan lah Apa nanti Kalau Misalnya Gangguan Tris Gitu kan Tris Oh nanti Arusnya Seperti Mangkok Gitu kan Nah Itu kan Harus Dikomparasi Juga Sama Apakah Tegangannya Drop Apakah Memang High Impedan Sama Bener Apakah Memang Pohon Atau Apa Itu kan Jadi Minimal Kita Bandingkan Kan Empat Parameter Tegangan Sama Empat Parameter Arus Nah Kalau Disini Ini Cuman Tiga Aja R ST Gelombang Sinosidal Ini bukan Gelombang Sinosidal Apa Ya Impuls Impuls Nah Orangnya Ini Setelah Aku Tanya Tanya Waktu itu Sama Orang Simen Itu Dia Terinspirasi Ini Karena Dia Mengingat Reflection Gangguan Pada Saat Dia Menguji Sonar Jadi Ketika Dia Menemui Benda Tumpul Eh Sorry Benda Datar Sama Benda Yang Berbentuk Itu kan Refleksinya Berbeda Nah Itu Yang Dijadikan Dasar Awal Ide Dia Menemui Kok Bisa Seperti Ini Seperti Itu Kurang Lebih Seperti Itu Kalau Yang Untuk Untuk Yang Apa Namanya Untuk Yang Dia Punya Untuk Votlog Apa Penentuan Gangguan Itu Jelisnya Apa Ini Sudah Ini Tahun 2000 Berapa Ini Aku Juga Lupa Juga Itu Sih Nah Itu Terus Sudah Selesai Nah Itu Untuk Ini Metodenya Bisa Untuk Nentukan Daerah Yang Rawan Petir Apa Enggak Terus Bisa Jadikan Metode Untuk Dasar Untuk Yang Preventive Maintenance Yang Tadi Sampai Yang Long Term Untuk Yang Penentuan Yang Tadi Untuk Yang Proyek Proyek Yang Nilainya Tinggi Besar Itu Bisa Itu Kalau Untuk Yang Itu Terus Setelah Aku Mempresentasikan Ini Di Beberapa Tempat Hampir Semuanya Reject Aku Cuman Ngomong Aja Hampir Semuanya Reject Karena Mereka Aku Pernah Di Conference Kan Yang Datakan Gak Cuman Internal Ya Kayak Si Green Ini Waktu Itu Si Green Yang Aku Ditanya Sama Orang Egat Thailand Ya Egat Bener Orang Egat Dia Cuman Tanya Teknologinya Ini Sudah Steady Atau Masih Improvement Jadi Kalau Kayak Impedance Kan Udah Settle Dari Zaman Dulu Sampai Zaman Sekarang Impedansi Kayak Gitu Terus Gitu Dia Dia Cuman Tanya Ini Teknologinya Sudah Steady Atau Masih Improvement Aku Jawabnya Berat Juga Aku Jawabnya Ya Masih Terus Berkembang Dan Karena Ini Metodologinya Pure Murni Pemanfaatan Dari Gelembang Elektromagnetik Ya Harus Bener Bener Batasan Batasan Settingnya Itu Yang Ditentukan Aku Gak Tau Yang Sel Untuk Yang TWS Di Dalam Sel Itu Apa Aja Si Apa Namanya Dia yang Menentukan Tripnya Seperti Apa Tapi Kalau Menurutku Ya Hampir Sama Di Sama Tapi Juga Dia Sama Paling Tapi Juga Pasti Disitu Yang Tadi Aku Bilan Gain Kalau Di Quali Troll Itu Main Digin Di Sumatra Waktu Aku Pernah Ada Orang Terus Habis Ada Orang Sumatra Aku Bawa Ini Cuma Dua Kali Bro Waktu Yang Pelen Conference Itu Sama Yang Ini Waktu Yang Di Pelen Conference Itu Ada Orang Sumatra Manager UPT KULT Gila Aku Lupa Dia Langsung Nyekak Saya Tidak Percaya Karena Pada Kondisi Normal Banyak Sekali Anomali Yang Terekam Nah Terus Aku Bilang Itu Masalah Itu Gak Cuman Dirasakan Di Di Sumatra Aja Di Tempat Kami Juga Tetapi Mainkanlah Digin Aku Bilang Gitu Wah Terus Dijawab Sama Dia Berarti Mas Masih Coba Coba Ya Dibilang Gitu Terus Aku Ganti Jawab Metodologi Penelitan Salah Satunya Juga Try And Error Itu Juga Sebuah Metode Penelitian Entah Jawab Gitu Kan Diam Juga Diam Juga Ya Memang Metode Penelitian Salah Satunya Try And Error Walaupun Itu Menjadi Pilihan Yang Terakhir Dan Terbukti Sebenarnya Bisa Dilakukan Reduksi Reduksi Noise Jadi 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 Ibaratnya Kalau Band Kalau Di HT Kita Bisa Tentukan Band 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 Itu Sama Juga Ditentukan Juga Di TWS Ini Tapi Ini Bro Saya Tanya Sama Tanya Sama Orangku Ali Trol Dia Belum Terlalu Untuk Yang Indonesia Dia Belum Terlalu Tapi Mungkin Kalau Dari Indonesianya Belum Bisa Pasti Ditanyakan Ke Yang Luarnya Itu Pasti Dan Yang Tadi Aku Share Itu Nurni Dari Hathaway Dari UG Langsung Jadi Sebenarnya Sudah Banyak Dimanfaatkan Di Tempat Lain Kalau Di Indonesia Yang Aku Baru Dengar Yang Sel Itu Baru Dengar Malah Dari Kamu Ternyata Di Indonesia Sudah Ada Bagus Banget Gitu Nah Ini Cocok Sebenarnya Cocoknya Kayak Gini Tempatku Kan Faisalanya Nggak Bagus Maksudnya Belum Lisensi Tempat Keliatannya Ini Sebenarnya Bakal Bagus Banget Kalau Dijoin Antara Faisala Itu Sama Faisala Yang Faisala Yang Rantai 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 Yang Live 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 Apa itu Sebutnya Live Live Tempatmu Real Time Nah Itulah Itu Bakal Enak Banget Apa Namanya Di Dijoin Apakah Lightning Strike Itu Nyamber Ketempatmu Apa Nggak Itu Apa Itu Bisa Jadi Evaluasi Juga Petanahnya Bagus Ata Nggak Seperti Yang Tadi Itu Berarti Kalau Sempat Nyamber Dan Kerekod Sama TWS Berarti Kan Ada Sesuatu Belum Ada Yang Kurang Bagus Di Antara Situ Pilihannya Cuma Tiga Grounding Eh Grounding LA Kurang Bagus Sama Bill Sudah Berkurang Itu Itu Kalau Di Transmission LA Gitu Sih Itu Yang Aku Belum Bisa Cerita Banyak Karena Aku Belum Punya Data Pembanding Untuk TWS Itu Aku Belum Baca Yang Ada Yang Kemarin Dari Temen Yang Buat Juga Aku Belum Baca Tapi Kemungkinan Besar Kurang Lebih Sama Karena Disitu Juga Nyebutkan Untuk Mendeteksi Anomali Gitu Anomalis Kamu Gak Dapat Papernya Gak Dapat Papernya Papernya Ada Oh Ya Sama Kan Yang Dia Jelasin Sama Yang Aku Jelasin Sama Sama Oke Oh Kalau tempat Kalau Faisalanya TLA Memang Tidak Tidak Walaupun Sudah Tahun Di Daerah Situ Gak Mungkin Oh Gitu Mahal Memang Tapi Tidak Masalah Lumayan Di Tengah Jaringan Di Sepertiga Jaringan Seperti Lumayan Belum Nanti Kalau Ada Pengikutnya Following Respon Pengikut Itu Si Bisa 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 ya konfigurasi aku posisinya letaknya mohon maaf bro aku agak lupa ya aku mohon aja aku sudah gak jadi aplikasi engineer sekarang ya cuman filosofikal aja tapi yang jelas disitu yang sebenarnya aku tuh pengen banget bro untuk comparison dengan merek lain jadi di Indonesia ini kan masih dikuasai satu brand jadi agak susah juga tapi gak masalah juga karena memang brand itu aku udah sempet bro nemuin di middle east ada paper di middle east itu dia comparison real di jaringan jadi dia buat satu transmisi dijadikan prototipe uji toba iya beneran jadi gangguannya baik berupa high impedance low impedance real dibuatkan bank dibuatkan bank sama dia bank bank apa bank bank resistor sama ya pokoknya gitu lah itu yang paling itu yang paling paling rehabiliti sama paling akurat ya merk ya yang kita pakai ini balik trolling lala promosi gua hehehe gak boleh ah channel lagi oke betul 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 share dong share dong share biar aku juga repress lagi iya itu memang channel iya itu aja itu aja maka dari itu tapi gak tau ya kalau dibeda merek ya settingnya apa aja tapi yang jelas kalau itu cuma satu aja itu nah itu nanti biasanya di setting default dari dari perusahaan di setting default dari perusahaannya itu berapa disitu kalau itu berapa ya satu nah iya 5% bener waktu itu gak bisa gini sih aku ngomong kita naikkan apa kita turunkan itu aku gak bisa kasih angka optimal karena beda-beda tadi yang aku bilang cerita tentang apa namanya salah satunya dia umur umur itu umur dari umur dari peralatan itu semakin tua saya yakin semakin harusnya semakin sering nge-record gangguan mesti ada mesti ada aja mesti ada aja mesti ada aja mau untuk polutan mau untuk apa mesti ada aja gitu itu bisa broadcast loh bro kalau ada gangguan terus broadcast juga kayak dari DFR gangguan broadcast kilometernya ah iya iya sudah iya iya ya maksud gue itu sebenarnya bisa juga kalau dijadikan ini kan pembanding kalau mau jadikan nah iya itu enggak enggak bisa enggak akurat enggak enggak akurat betul ah itu itu enggak itu itu sangat enggak akurat sangat sangat enggak akurat karena di TWS tersebut juga untuk konfigurasi sudah dinyatakan bahwa dia bisa untuk macam-macam konfigurasi tidak hanya double double circuit ya dia bisa T-connection bisa seperti apa asal itu dikonfigurasi di awal nah itu kalau nah akurasinya bakal akurat kalau sudah udah ngelock dari dari masing-masing endnya itu kalau enggak enggak bakal sudah enggak usah enggak usah dijadikan referensi kalau cuma dari pada nanti malah dijadikan referensi terus malah malah ya malah kita ngomong kemanajemennya salah nah capek kan datang ke sana kasihan juga enggak enggak benar juga gitu sih tapi ya memang penuh harus ya itu paling cocok berapa game-nya paling cocok berapa itu memang itu pun 5% itu dari pabrikan itu kemarin itu kita coba-coba karena banyak banget bro sekali nge trigger langsung gangguan satu aja ya gangguan yang nyata trip itu bisa muncul 10 ya kan bener kan gangguan satu aja bisa muncul 10 nah itu nah itu sudah maka dari itu direduksi dulu kalau yang seperti itu atau jangan-jangan tempatmu memang masih bagus ya kan memang peralatannya enggak ada anomali bisa aja jangan jangan terlalu negative thinking kan bisa aja bisa aja memang di apa namanya di di peralatan juga masih bagus dan enggak ada polo hutan enggak ada macem-macem bisa aja gitu sih itu kamu buka manual buka belum disuruh enggak kerja bro sudah jam berapa ini tapi seru juga sih kalau nanti kalau kamu bisa mengembangin mantep lagi sebenarnya yang nah itu point-pointnya sebenarnya itu bro memang waktu itu kita benar-benar mau meningkatkan jadi ceritanya waktu awal itu kenapa kok di yang di di double di unbalance itu sorry malah gangguan itu kena dua dua lain langsung gitu loh kena dua lain langsung nggak tahu settingnya sudah dimacem-macemin tetap sama aja terus habis itu mau unbalance unbalance nya biayanya tinggi nah terus kan bingung juga pedas dasarnya apa nah salah satunya itu sih waktu itu ya jadi sebenarnya cuma untuk supporting supporting aja data pendukung kalau kalau untuk ini memang untuk layak untuk di apa namanya dilusulkan improvement corona ya kok nggak ada yang disini ya aku juga nyari yang hasil flash itu ada yang pengujuran pancer aku ada sekali yang menjuji pancer tes tapi pas banget dapet gitu tapi nggak ada nggak ada kok tapi ini nah untuk ngambil footprintnya ini masih nyambuh nggak serian sergo ini nah untuk untuk mendapatkan seperti ini ya mendapatkan gambar seperti ini ini kita nanti ada namanya reduksi bisa direduksi jadi kan gambarnya kan banyak tuh sehat-sehat gitu kan ya nanti dibilih itu nah pilihnya itu yang satu-satu nanti bakal bisa muncul seperti ini kalau nggak nggak bakal muncul gambar kalau nggak dibilih nanti kalau nggak direduksi apa ya filtering apa ya aku lupa lah ada menunya kok ada menunya tinggal tombol aja nanti dia cuma muncul seperti single band single line satu line nah itu yang itu satu 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 line nah itu positive sequence ya itulah kurang lebih gitu itu yang kenapa bisa muncul seperti ini itu itu aja kalau nggak di filtering nggak nggak bisa juga nggak bisa juga nggak bisa dilihat naik turun dan juga ada pre-fold juga ada pre-fold pas-fold juga kan itu kan aduh bukan pre-fold pas-fold itu perjalanan perjalanan ini perjalanan apa perjalanan wave-nya ya ding itu bukan pre-fold iya itu kan jatuhnya kan kilometer kan aksis X-nya kan X-nya kan jarak kan iya X-nya jarak X-nya jarak atasnya yang itu yang itu perjalanan itu itu nanti pas di deketnya dia nah ini yang uniknya disitu bro dari situ kita nanti juga bisa lihat pergerakan disini ada nggak ya nah ini lightning strike nih kamu lihat disini yang ini kalau kamu bandingin sama sorry kalau bandingin sama yang lain ya ini nanti nanti seolah-olah ini perjalanan energinya habisnya dimana sampai ke tower berapa bisa kelihatan jadi kan kalau nyamber dari itu sebenarnya kan nyamber kemana-mana nyari yang nyari yang macam-macam energi cari jalan luar lah nah itu nanti bisa kelihatan itu habisnya sampai di tower berapa ganggu apa energinya yang ini jadi jadi misalnya misalnya habis di tower gangguannya sebenarnya di tower 50 dia ternyata nyebar sampai ke tower 40 sampai ke tower 40 sama tower ke 70 misalnya gitu itu nanti bisa lihat benar-benar landai nanti ngelandai ini kan ngelandai ini tinggi ya kan habis itu ngelandai 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 itu bisa nah kalau yang kikin itu malah dia komperasi ngambil dari arus sama dari tegangannya aku juga belum kinke kalau htw ini kan kualitrol cuma pake klaim CT pake klaim CT diklaim kan aja itu terus bisa dapet nanti kalau pake brick gak bisa ya kalau yang dari luar pake brick masuk ke dalem di luar pasang pake FO itu loh tanjung tanjung naga kemarin aku chat sama pak sulham dari alustom pamer ini kan dia pamer teluk naga kok bisa gitu kok bisa gitu tapi HP equipment-nya itu masih konvensional yang pake di yang dililit itu apa masih berupa CT perubahan dari primer ke sundar pake ini bener yang dililit itu ya tidak ada tidak ada rugi-rugi ya gede-gede poin terus ujinya kayak apa itu bro CT-nya standarnya standarnya beda kan berarti ini nah terus pake CT Analisa bisa berarti HP HP Eject HP Eject aja primary Eject iya 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 oh salah sih yang di bawah iya yang di bawah oh iya iya modelnya mantep lah sip 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 mantep oke lah mantep yang di mana yang di mana iya 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 di mana banyak yang di mana